Sub indo by broth3rmax Sabar Bu Moza, aku lagi berusaha untuk mengecepat lagi Ini sekarang rumah sakitnya yang terdekat kira-kira 5 km lagi Halo? Tante Moza, kenapa Aruni bisa menandatangani surat penarikan tuduhan terhadap Naurah? Samsul, dengerin dulu Samsul Aruni melakukan ini semua karena dia terpaksa Karena dia diculik sama si tukang ojek itu Samsul Ngomong kosong itu, saya gak percaya Sekarang dimana Aruni? Saya mau bicara sama dia Aruni, Aruni baru bisa akan ngomong kalau dia selamat Samsul Apa maksud Tante? Aruni dipatok pulang waktu dia disekat sama tukang ojek itu Samsul Iya, dipatok pulang? Iya, iya Sekarang Tante Moza dimana? Bersama Aruni kah? Iya Samsul, tadi setelah kami dari kantor polisi Kami langsung tempatnya Aruni disekat Dan ternyata Aruni udah pingsan karena dipatok ular Apa? Tante Moza, saya mau bicara sebenarnya sama Om Samsul Ini Arga Halo Om Samsul Om Sekarang kami semua lagi menuju ke rumah sakit terdekat Nanti kalau kita sudah sampai di rumah sakit Kita akan hubungi Om Aruni, Aruni Kenta, semoga Naura tidak akan pernah keluar dari penjara untuk selamanya Ya si Tante, tapi masalahnya Arka itu dari kemarin gak pulang-pulang ke rumah Kalau Naura ditahan terus di penjara, Arka juga gak bakalan pulang dong Nemerin Naura terus disitu Aduh, lu berdua tuh gak usah ngayal ya Naura tuh gak mungkin lama di penjara Mungkin sekarang udah bebas Alia, diam kamu Mulut-mulut gue kali ibu mutua Eh, cinta Lu gue saranin ya, mendingan lu cari cowok lain Banyak di luar sana tuh cowok-cowok lain Dari pada lu nangisin, Arka terus lu nangis-nangis-nangis Sampai bola mata lu nangis darah Arka gak mungkin punya lu Ma Ada berita baik Naura sudah dibebaskan dari penjara Apa? Yang bener, Pak Kok bener juga apa? Siapa yang bebasin, Pak? Aruni Mama Gak, 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 gak Gak mungkin Mama yang bebasin Naura dari penjara Om pasti salah info, kan? Iya, Pak Gak mungkin Aruni yang membaskan Naura Dia kan yang dicemarkan nama baiknya sama Naura Aruni sudah membuat surat penarikan kasus itu, Pak Karena Aruni disekap oleh tukang ojek itu Dan tukang ojek itu memaksa Aruni untuk membuat surat penarikan kasus Emang tukang ojek paling ganteng Paling oke, paling keren, paling pinter, paling segala-galanya deh Ngapain sih jadu tukang ojek? Alia Kamu kenapa sih jadi muji-muji tukang ojek? Bisa diem gak sih lo Alia? Nyokap gue itu lagi disekap sama si tukang ojek si kokat itu Sudah, sudah Kalian tidak perlu ribut-ribut lagi Ma Papa pergi dulu ke kantor Apa? Apa?